Yo, what's up guys? Ketemu lagi sama gue, Jarow56 Kali ini gue akan membicaranya nih guys, first out sama tentang apa? Tentang Resident Evil 2 Remake Yang udah dirilis di Januari 2019 kemarin Mumpung lagi bulan puasa nih guys Jadinya agak-agak first out gue tentang kesan pertama gue mainin Resident Evil 2 Remake Itu keren banget guys Jadi gini Resident Evil 2 itu punya bagian penting dalam masa kecil gue ya Sama temen-temen gue, sama Sohib 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 gue Dulu main Resident Evil itu adalah menu tetap di bulan puasa main Nah, ini kayak dejavu guys Dejavu banget Karena Gili, Capcom berhasil ngebikin apa? Ngebikin Resident Evil 2 Remake Itu berhasil banget guys Masih mengambil Tapi sementara gue tunjukin dulu ya Ini original Resident Evil gue nih Resident Evil 2 gue Dulu gue punya versi PS-nya Dulu gue punya versi PS-nya Tapi sayangnya Casing-nya udah gak ada Makanya Ini adalah versi Dreamcast-nya Gue beli karena waktu itu Versi Dreamcast lebih keren daripada versi PlayStation-nya PSX, PS1-nya ya Nah, sekarang udah muncul yang ini Versi PS4-nya Makanya Ini lumayan mahal guys Ini masih Geras banget judulnya Nah, dari situ Gue mencoba Apa? Gue mencoba untuk Kasih tau kesan-kesan gue Setelah Nge-nge-mainin Versi Versi PC Sama versi Xbox One ya Jadi Gue kebetulan udah namatin versi PS4-nya Dan juga gue udah namatin versi PC-nya Untuk Xbox One gue belum ada Karena Jujur Ini original Pahal banget Ini gini guys Resident Evil 2 Remake Capcom berhasil ngebikin formulanya tuh Lebih keren dibanding Versi old-nya Di versi PS1-nya Jadi Kalau Misalnya Lu pernah main versi PS1 ya Itu Aduh guys Ini Kayak Resident Evil Gue kayak nemuin Nemuin apa ya Nemuin Sohib Yang udah lama hilang Dalam kondisi Dia brand new Brand new tuh Masih membawa unsur sifat lamanya Tapi Dengan aura yang berbeda Tapi masih mempertahankan Yang klasiknya guys Apalagi pada saat Leon sama Claire ya guys Leon sama Claire itu Sempet Ketemu gitu Sempet ketemu Yang mirip banget Sama versi PSX-nya Jadi Waktu Capcom Apa Waktu Capcom Nayangin Untuk Ngumumin bahwa dia akan Meremake Resident Evil 2 Remake Aduh Gue mikirnya gini Gue mikirnya Itu Bakalan rusak nih Resident Evil 2 PS1 itu Dianggap sebagai Resident Evil terbaik Makanya Karakternya tuh Disitu Leon Scott Kennedy Leon Kennedy Itu Lebih populer Dibandingkan Chris Redfield Terus Lebih populer dari Jill Valentine Dan karakter Karakter Resident Evil Yang banyak ya Nah Resident Evil 2 Remake Resident Evil 2 Remake itu Masih pakai Unsur cerita Lamanya Tapi Ditambah dengan Versi Apa Ditambah dengan Unsur baru Elemen baru Leonnya Bukan Leon yang lama guys Yang pernah lu mainin Di versi PS2 Versi PS1 Atau versi Apa Versi Xbox 360 Atau PS3 Leon bener-bener Dibikin baru Dan Clairenya Dibikin baru Makanya disitu Seperti Capcom mengeluarin Lebih fresh Lebih fresh ya Resident Evil 2 Remake-nya Tapi Lo gak akan Bakal kecewa Setelah mainin Ini Masih Masih mempertahankan Unsur klasiknya guys Jadinya Gimana ya Puset Serem banget guys Ngeri banget Zombinya tuh Kalau di versi Klasiknya Itu model zombie-nya kan Sama semua ya Model zombie-nya Sama semua Jadinya Ya walaupun Masih serem Tapi Masih sama Tapi di versi Remakenya ini Ngeri guys Zombie-zombinya tuh Dibikin Apa Dibikin Lebih Lebih Bervariasi Terus Lebih detil Auran Apa Aungan-aungan Rongrongan Suara itu Ngeri banget Dan juga Bikin kaget guys Aduh Gue Pertama kali gue main ini Buset Gue kaget-kagetan terus Dan The Javu guys Lo tau gak Gue sama Sohib-sohib gue Kalau Yang lagi nonton nih Dakur Takur Terus Ada Doyok Ada Kikur Ada Bung Herman Yandi Itu Siapa lagi ya Ya Itu Gue pengen Ngebahas ini Lebih Dalam lagi Karena ini adalah Bagian dari Masa kecil gue Sama anak-anak Makanya Aduh guys Ini Walaupun mahal-mahal Tetep Worth it banget Gue beli nih Bokeh juga Mahal Ini versi digitalnya Sekitar 700 ribu Kalau versi Fisiknya 600an Tapi Bagi gue Karena gue ini adalah Bagian dari Resident Evil 2 Fans Makanya Gue tuh Beli-beliin beli nih Dan Ini worth it banget Gue mainin terus ya Di bulan puasa lagi Bulan puasa Jadi kayak 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 Kembali ke jaman dulu guys Tapi Tetep Tetep Gue nemuin unsur klasiknya Di remake ini Wah keren banget Grafisnya juga keren Makanya Gue akan Nge-review ini Se Ngomper ya Antara versi PS Eh versi PS4 sama PC Dan juga versi Xbox One X nya Bentar bakal gue review Gue edit Dan gue Langsung review Ke lulus mod Jadi Kesan pertama gue Great guys Ini game Keren banget Ini adalah Mungkin game of the year Mungkin Padahal 2019 Gue Lagi Jatuh cinta sama Shenmue men Karena Shenmue Nggak ada yang Yang lain Shenmue bagi gue ya Tapi kalau Resident Evil 2 muncul Aduh Jadi sulit Melinya Itu ya guys First impression Gue Untuk nunjukin Kelu semua Tentang Resident Evil 2 remake Gue harap Bagi lo yang punya Konsol PS4 Atau Xbox One X Atau PC Yang mumpuni ya Pastinya PC nya harus mumpuni guys Tapi kalau misalnya Enggak Ya ke konsol aja Di PS4 Atau Xbox One Tapi kalau Mau beli Kalau mau Lebih versi Kerennya lagi Lo bisa Beli Xbox One X Atau PS4 Pro Disitu lo bisa Apa Lo bisa Dapetin Kualitas gambar Karena disini Karena disini Di enhance Ya guys Kalau lo bisa Lihat disini Ini di enhance PS4 Pro Disini PS4 Pro Itu di enhance Gravy juga Keren banget Ngeri guys Oke guys Itu aja Untuk first impression Gue untuk main Resident Evil 2 Jangan lupa Stay tune Buat Nge-review Gue nih Gue review Buat lo semua Yang pengen tau Gimana rasanya Seremnya Dan juga Lo bisa Dejavu lagi Dari Resident Evil Ini Karena Ngeri Dan juga Game keren banget Guys Keren banget Jadi Yang punya PS4 Atau Xbox One Lo cobain ini Keren guys Puzzle nya Keren Puzzle nya Susah banget Terus Bener-bener Survival Horror Survival Horror Banget Karena Amul Terbatas Disitu Pelurunya Terbatas Medicine Herbs Itu juga Terbatas Banget Wah Survival Jadi Gue saranin Kalau lo Baru pertama Kalian Mendingan Beginner Dulu Dan Untungnya Gue udah Ngeselin Versi Hardcore Dan Dapetin Yang Dimauin Semua Resident Evil Fans Yaitu Infinite Amo Jadinya Walaupun Gue udah Infinite Amo Susah Bukan Main Oke Itu aja Guys Thank you for Watching Jangan lupa Like share And subscribe Sama Pantengin terus Di review Drawing with Fajar Numeri Video games Indonesia Dan juga Toys review Di Jarwo 56 526 Project Di channel Gua Fajar 526 Kalau Lo suka Like Share And Subscribe Thank you For Watching Thank you Guys Toys Toys selamat menikmati selamat menikmati